Menggapai berkah ilmu, pengajian rutin ibu-ibu desa biru Wadah balat info burinya, pengajian merupakan bentuk dakwah yang dilakukan melalui majlis ilmu Kegiatan pengajian ini merupakan sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran islam demi membina umat Di Indonesia, pengajian memiliki banyak ragam, termasuk pengajian khusus untuk ibu-ibu Dalam agama islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena ilmu menjadi landasan dalam beribadah Misalnya, untuk melaksanakan salat dengan benar, seseorang harus mengetahui syarat sah dan rukun-rukunnya Oleh karena itu, pengajian sangatlah dibutuhkan bagi umat muslim Seperti halnya pemerintahan desa biru, yang kali ini menyelenggarakan pengajian rutin untuk ibu-ibu di aula desa biru Yang diisi oleh pencerama Kiai Haji Agus Sukmana MAG Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatal Quran Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Selasa 1 Agustus 2023 Kiai Haji Agus Sukmana MAG Kepada Dian Herdiana Infoburinye menyampaikan Bahwa menghadiri pengajian memiliki banyak hikmah Seperti menambah ilmu sebagai bekal untuk pengamalan Dan menjalin silaturahmi untuk membangun desa, baik dalam agama maupun aspek lainnya Selain itu, pengajian juga dapat memperkokoh persatuan umat dan memajukan umat Sehingga akan menghasilkan kesuksesan di dunia dan akhirat Pertama, menambah keilmuan sebagai bekal untuk pengamalan Yang kedua, lebih menjalin silaturahim Di mana itu adalah modal untuk kerjasama dalam pembangunan desa Baik dalam bidang agama maupun dalam masalah yang lainnya Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Hari ini banyak sekali Kepah serangan-serangan yang hansah belah umat Islam Maka dengan pertemuan di pengajian Hati akan bersatu, langkah akan sama Jajaran akan rapat dan insya Allah akan hebat dunia dan akhirat Itu barangkali sebagiannya Ungkapan terima kasih kepada Kiai Haji Agus Sukmana MAG Yang telah memberikan tausia dan harapan kepada warga masyarakat desa biru Disampaikan oleh Sekretaris Desa Biru, Aan Kurniawan SC Kegiatan rutin pengajian bulanan tersebut, lanjut Aan Diharapkan dapat meningkatkan wawasan keagamaan dan keimanan Serta menciptakan desa biru yang baik di mata Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi Pemajahan Desa Biru bisa melaksanakan Kegiatan rutinan Satu bulan, satu kali Dalam hal Kegiatan dari tulus, yakni pengajian Jaman dulu sewa wilayah desa biru Dan kebetulan Di tahun ini, tahun tahun 1415 Desa biru kembali mengadakan Pengajian Ibu-Ibu Yang mana dalam pajan ini bisa menghadirkan Bapak Gai Haji Abu Soekmana MAG Di tahun baru di jidah ini, mudah-mudahan Sebagaimana yang menjadi seluruh desa biru Desa biru yang senantiasa bersatu, senantiasa menghiji Bisa diaplikasikan dalam kehidupan Sehingga desa biru tetap maju Desa biru semakin sejahtera Dan desa biru semakin dicintai oleh semua masyarakat Harapan selanjutnya, kami juga berharap Mudah-mudahan Dengan rutinitas Kegiatan pengajian ini Semakin menambah wawasan bagi kita semua Dalam hal keagamaan Semakin meningkatkan Asisi keimanan kita Sehingga kita bersama-sama bisa Menciptakan Desa biru yang Sedang dilaksanakan pengajian rutin desa biru Yang mana program bulanan dari PKK Yang dimisarkan oleh desa Yang mana setiap bulannya dilaksanakan Pelaksananya terbusun Busun 1, putar bulan kedepan Busun 2, busun 3, busun 4, sampai busun 5 Dan Ada himbawan itu Untuk keluarga masyarakat desa biru Khususnya ibu-ibu Bangga, hayu, ibu-ibu Wardi Desa biru Kita mengikuti pengajian rutinan Kita melakukan siraman rohani Termasuk untuk meningkatkan iman Termasuk meningkatkan imun Untuk kita selalu belajar Banyak-banyak bersyukur Terutama untuk selalu sehat Amin Wadiah balat info burinya Sebagian hikmah dari menghadiri acara pengajian Yakni dapat bertemu dengan orang-orang Yang selalu mengingatkan pada kebaikan Dan berusaha meniti jalan kebenaran Seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Kaim Tentang guru beliau Ibnu Taimiyah Jika mereka merasa gundah gulana Atau memiliki prasangka buruk Datanglah menghadap guru mereka Untuk meminta nasihat Hanya dengan melihat wajah guru Dan mendengarkan nasihatnya Semua kegelisahan akan hilang Dan digantikan dengan perasaan lapang Tegar, yakin, dan tenang Dengan menghadiri pengajian Warga desa biru diharapkan dapat meningkatkan Kualitas hidupnya dengan berlandaskan Keimanan, kebaikan, dan kebenaran Sehingga dapat menciptakan desa yang berkah Dan mendapat rahmat dari Allah Dari kawasan langit desa biru Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Dian Herdiana, reporter info burinya Yang terpercaya dan mendunia Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!